Sinopsis film Argantara mengisahkan tentang perjalanan dua remaja SMA yang saling dijodohkan karena wasiat orang tuanya. Arga yang berumur 18 tahun akhirnya harus menikahi perempuan yang lebih muda 2 tahun darinya bernama Syera. Tentu bukanlah hal yang mudah untuk menjalin mahligai rumah tangga di usia yang masih sangat muda. Kedua pasangan muda itu akhirnya terpaksa tinggal serumah. Rumah tangga mereka dipenuhi dengan pertengkaran karena sifat serta sikap yang bertolak belakang dan ego mereka yang masih tinggi. Di sekolah Arga dikenal sebagai ketua geng motor Agrebos sehingga ia sering meninggalkan Syera. Di geng tersebut Arga memiliki empat sahabat yakni Johan, Ziko, Elang, dan Andre. Sayangnya, salah satu temannya meninggal akibat tawuran yang terjadi dengan geng Baron. Sejak saat itu, Arga bertekad untuk membalaskan dendam atas kematian temannya. Sementara itu, kehidupan pernikahan Arga dan Syera mulai membaik. Walau berawal dari pernikahan yang dipaksakan, akhirnya Arga dan Syera mencoba untuk saling membuka hati. Namun ada sebuah isyarat dari Arga bahwa cinta tak akan selamanya. Sebab, akan ada suatu titik yang tak bisa ditolak dalam hidup yaitu ketika ajal tiba. Di sekolah, kedekatan pasangan muda itu mencuri perhatian teman-temannya yang mulai curiga. Arga dan Syera harus menutupi status hubungan mereka sebagai suami istri agar tidak dikeluarkan dari sekolah. Namun tak disangka, Syera ternyata hamil. Lalu, bagaimanakah kelanjutan filmnya? Akankah pasangan muda itu dapat melewati cobaan pernikahan mereka? Terima kasih telah menonton!